Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Supermen H Yang akan mengupas mengenai jaringan komputer Nah, pokok bahasan kita kali ini Adalah 7 layer OC Atau 7 lapis model OC Atau Open System Interconnection Nah, akan kita bahas apa itu 7 layer OC Yang biasa digunakan atau yang biasa dijalankan Protokol-protokol dalam sebuah jaringan komputer Oke, kita lihat disini layer OC Dia memiliki 7 lapis Makanya ada yang menyebut dengan 7 lapis model OC Atau 7 layer model OC Nah, OC ini Atau ada juga disini menyebut Mengistirakan OC itu Open Source Interconnection Dia memiliki 7 lapis Yang masing-masing lapisan ini memiliki protokol masing-masing Nah, dari ke 7 lapis ini Yang menyebabkan atau yang memungkinkan Koneksi dalam suatu jaringan komputer Atau komunikasi yang terjadi dalam suatu jaringan komputer Dapat berjalan dengan baik Oke, kita lihat Di layer paling bawah Atau layer terbawah Atau lapisan terbawah Itu dikenal dengan istilah Physical layer Atau lapisan fisikal Kemudian berikutnya Di lapisan kedua Itu ada data link layer Di lapisan ketiga Di atasnya ada network layer Atau lapisan jaringan Atau lapisan network Di atasnya ada lapisan keempat Yaitu transport layer Kemudian ada 5 session layer Kemudian di atasnya presentation layer Dan lapisan ketujuh Yaitu application layer Nah, ini yang nanti Kalau kita akan bahas satu-satu Dari masing-masing layer Di dalam OC model ini Oke, disini juga dijelaskan Physical ini Dia yang berkaitan Disini dengan pengkabelan Kemudian disini di data link Dia yang bertindak Atau yang memiliki protokol Yang membuat Atau menentukan dari Hardware Dari sebuah Perangkat jaringan Dalam hal ini Biasanya NIC-nya Atau kartu jaringannya Atau network interface card-nya Dan lapisan ketiga Dia yang membentuk Dari IP address Yang kemudian Transport Yang bertugas Sini untuk Menjalankan Atau pengiriman Dari paket data Kemudian ada Session layer Yang akan Mensinkronkan Dalam pengiriman Kemudian Presentation layer Dia yang akan bertindak Untuk Format data Yang dikirim Atau yang diterima Itu di-encrypti Atau di-decrypt Dibuka Atau formatnya Disamakan Dan sebagian Itu dilakukan Dari presentation layer Kemudian Lapisan ketujuh End user layer Disini Dia yang berdekat Yang digunakan oleh Pengguna Lebih dekat ke pengguna Karena Berdasarkan dari Protokol yang digunakan oleh Si pengguna Jaringan tersebut Seperti ada HTTP Ada FTP Ada DNS Kemudian SMTP Dan sebagainya Oke nanti itu kita bahas Satu persatu lagi Mengenai Tujuh lapis Dari OSI model ini Oke yang pertama Di lapisan terbawah Itu disebut dengan Physical layer Physical layer ini Lapisan yang berhubungan Dengan fisik Fisik dalam artian Sini media transmisinya Sebenarnya Media transmisi Kita kenal Ada yang menggunakan Kabel Ataupun tanpa kabel Physical layer ini Dia yang bertanggung jawab Terhadap Media transmisi Yang digunakan Oke Layar fisikal ini Berhubungan arat Dengan fungsi Pensinyalan Dan merupakan Layer Yang paling dekat Dengan hardware Atau perangkat keras Jaringan secara fisiknya Oke Fungsi dari Physical layer Apa saja Kita lihat Yang pertama Itu dia Mendefinisikan Media transmisi Jaringan Jadi dikatakan Ada yang tanpa kabel Atau dengan gunakan Kabel Oleh physical layer Ini dia yang Bertanggung jawab Jadi Dalam pengiriman paket Datanya Walaupun Sumber Dengan tujuannya Itu Menggunakan beberapa Media transmisi Ataupun Menggunakan transmisi Yang berbeda Itu Jika dapat Dijalankan oleh Physical layer Ini Berikutnya Dia Mendefinisikan Metode Pensinyalan Kemudian Mensinkronisasi Bit data Fungsi lainnya Yaitu Mendefinisikan Arsitektur Komputer Kemudian Mengaplikasikan Topologi Jaringan Termasuk Fungsi juga Kemudian Melakukan Proses Pengkabelan Kemudian Dalam hal ini Fungsi physical layer Lainnya Adalah Dia Mendefinisikan Land card Atau Kartu jaringan Network Interface card Dalam bekerja Walaupun Dengan Lombang radio Tadi dikatakan Walaupun Berbeda Media transmisinya Baik itu Kabel Atau Tambah kabel Dia dapat Dijalankan Oleh Physical layer Ini Oke Berikutnya Yang Lapisan kedua Yaitu Data link Layer Data link Layer Ini Merupakan Salah satu Layer Yang sangat Penting Karena Fungsinya Apa saja Bisa kita Lihat Berikut ini Fungsinya Yang pertama Mengkoreksi Kesalahan Kesalahan Dari paket Datanya Ataupun Sebagainya Dari dalam Jaringan tersebut Dikoreksi oleh Data link Layer Kemudian Fungsi berikutnya Dia menentukan Bagaimana Setiap Bit Dari data Dikelompokkan Kedalam Frame Frame Dalam hal ini Paket datanya Kemudian Kemudian Pengalamatan Perangkat keras Nah ini Dia Mengalamatkan Perangkat keras Dari Kartu Jaringannya Berdasarkan Biasanya Yang disebut dengan Mark address Yaitu Dilakukan oleh Data link Layer Yang menentukan Atau Membaca Dari Perangkat keras Tersebut Mark address Baik itu Source Ataupun Destiny Atau Tujuannya Berikutnya Menentukan Bagaimana Sebuah Perangkat keras Dapat Beroperasi Nah itu Yang juga Dilakukan Oleh Data link Layer Disini Nah data link Layer Dia memiliki Sublayer Lagi Di dalam Data link Layer Menaungi Dua Sublayer Disini Ada LLC Ataupun MAC Nah LLC Sini Atau Logical Link Control Nah Dia Yang Berkomunikasi Dengan Lapisan Jaringan Atau Network Layer Di Layer Ketiga Berhubungan Ini Oleh Sublayer LLC Kemudian Map Ini Adalah Media Access Control Dia Yang Mendefinisikan Media Access Process Nah itu Dua Sublayer Yang ada Di dalam Data link Data link Layer Ya Oke berikutnya Standarisasi Data link Layer Nah di Dunia jaringan Ini Dari beberapa Negara Ataupun Beberapa Benua Yang ada Di dunia Ini Dia Menggunakan Standarisasi 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 Yang Berbeda Tapi Oleh Data link Ini Dia Bisa Dijalankan Walaupun Standarisasi Itu Berbeda Antara Sumber Dengan Tujuannya Misalkan Dalam Komunikasi Di dalam Satu Jaringan Nah Standarisasi Yang Ada Itu Ada Yang disebut IEEE Institute Of Electrical And Electronic Engineers Ini Biasa Digunakan Di Negara Negara Asia Standarisasinya Digunakan Adalah IEEE Kemudian Ada ITU International Telecommunication Union Nah Ini Juga Standarisasi Yang Mungkin Banyak Di Negara Negara Eropa Digunakan Kemudian Ada ISO International Organization For Standardization Ini Adalah ISO Juga Termasuk Ada Standarisasi Data Link Layer Kemudian Ada ANSI Nah Ini Standarisasi Yang Digunakan Di Jaringan Komputer Yang Ada Di Negara Amerika Dia Memiliki Standar Sendiri Yang Disebut Dengan American National Standard Institute Atau ANSI Nah Dari Beberapa Standarisasi Data Link Ini Walaupun Berbeda Tadi Berbeda Negara Yang Memiliki Menggunakan Menganut Dari Standarisasi Yang Berbeda Tapi Tetap Bisa Dihubungkan Nah Itu Berkat Dari Protokol Data Link Layer Yang Menjalankan Semua Dari Standarisasi Standarisasi Tersebut Oke Berikutnya Kita Beralih Ke Lapisan Ketiga Yaitu Network Layer Nah Network Layer Ini Memiliki Fungsi Utamanya Yaitu Untuk Membantu Mendefinisikan Alamat IP Atau Internet Protokol Address Sehingga Setiap Komputer Dapat Terhubung Dalam Satu Jaringan Jadi Dalam Hal ini Paket Data Yang Akan Dikirimkan Dari Sumber Ketujuan Nah Itu Sudah Didefinisikan Alamat IP Baik Alamat IP Sumber Ataupun Alamat IP Tujuannya Nah Itu Oleh Network Layer Dia Yang Mendefinisikan Atau Memberikan Informasi Ke Paket Data Yang Dikirim Tersebut Nah Fungsi Lainnya Dari Network Layer Ada Dua Di sini Membuat Header Pada Paket Paket Data Nah Header Di sini Paket Data Dikirim Dari Sumber Ketujuan Di Dalam Berisi Informasi Mengenai Header Header Berupa Tadi Alamat IP Ataupun MAC Address Dari Sumber Dan Tujuan Juga Di Header Dimasukkan Informasi Informasi Tersebut Agar Paket Data Tersebut Diterima Oleh Perangkat Perangkat Yang Dilewati Dia Akan Mengetahui Atau Akan Di Forward Ke Tujuannya Tersebut Nah Itu Oleh Network Layer Yang Menjalankannya Kemudian Juga Network Layer Yang Menjalankan Proses Routing Ke Jaringan Luar Dari Sumber Ketujuan Tadi Melewati Jaringan Luar Berarti Dia Nanti Dilakukan Oleh Melakukan Proses Routing Protokol Protokol Di Network Layer Dia Bisa Menjalankan Dari IP Versi 4 Ataupun IP Versi 6 Jadi Kalau Di Jaringan Tersebut Menggunakan IP Versi 6 Oleh Protokol Network Layer Ini Dia Yang Menentukan Tadi Headernya Apakah Menggunakan IP Versi 4 Atau Versi 6 Ini Tergantung Dari Jaringan Tersebut Yang Menggunakannya Oke Berikutnya Lapisan Keempat Yaitu Transport Layer Nah Ini Kalau Dari Namanya Transport Layer Memiliki Tugasnya Sebagai Pengantar Atau Transportasi Dia Yang Memiliki Fungsinya Yang Fungsi Utama Dari Transport Layer Ini Pada Lapisan Osi Adalah Ada Beberapa Yang Pertama Dia Membangun Komunikasi Antara Dua Aplikasi Dan Memberikan Data Di Antara Mereka Kemudian Mentransmisikan Data Dari Session Layer Menuju Network Layer Ataupun Sebaliknya Kemudian Juga Membuat Penomoran Pada Paket Paket Data Sehingga Nanti Jika Data Tersebut Datang Ataupun Kembali Ataupun Nanti Akan Dikirim Itu Dapat Disusun Kembali Dengan Mudah Oleh Transport Layer Kemudian Melakukan Proses Transmisi Ulang Pada Paket Data Yang Hilang Jadi Ada Kemungkinan Paket Data Itu Akan Hilang Biasanya Terjadi Kalau Terjadi Collision Domain Data Tabra Tabrakan Data Paket Data Hilang Ini Transport Layer Dia Akan Diulang Lagi Melakukan Proses Transmisi Ulang Lagi Dilakukan Oleh Lapisan Keempat Ini Atau Transport Layer Keandalan Transport Layer Ada Protokol Yang Tersedia Di Transport Layer Ada Dua Ada TCP Maupun Ada UDP TCP Ini Dia Mendukung Kehandalan Kalau UDP Tidak Mendukung Kehandalan TCP Ini Biasanya Digunakan Untuk Keperluan Database Web Browser Ataupun Email Dan Lain Nah Itu Protokol Yang Digunakan Adalah TCP Sedangkan UDP Atau User Datagram Protokol Ini Biasanya Digunakan Menggunakan Untuk Live Audio Atau Video Streaming Atau Coip Yang Melakukan Telepon Melalui Jaringan Internet Nah Itu Dilakukan Oleh Protokol UDP Di Dalam Hal Ini Oke Berikutnya Kita Masuk Ke Layer Yang Kelima Atau Lapisan Kelima Yaitu Session Layer Nah Fungsi Utama Dari Layer Ini Adalah Mendefinisikan Bagaimana Sebuah Koneksi Bisa Dibangun Serta Dapat Juga Mendefinisikan Manajemen Dari Sebuah Koneksi Seperti Menghacurkan Ataupun Juga Memelihara Koneksi Dari Jaringan Tersebut Kemudian Berikutnya Adalah Lapisan Kenam Atau Presentation Layer Dan Disini Fungsi Dari Presentation Layer Ini Adalah Dia Akan Menerjemahkan Atau Mentranslate Data Yang Akan Ditransmisikan Dari Dan Menuju Application Atau Aplikasi Layer Atau Lapisan Ketujuh Ya Jadi Nanti Jika Paket Data Yang Diterima Tersebut Memiliki Format Yang Beber Berada Nah Itu Dia Akan Menteransmisi Ke Aman Translate Atau Menerjemahkan Agar Data Tersebut Bisa Dibaca Atau Bisa Dikenali Oleh Si Pengguna Dalam Hal ini Nanti Yang Akan Dilanjutkan Ke Lapisan Ketujuh Atau Application Layer Nah Ini Yang Dilakukan Yaitu Adalah Dia Yang Melakukan Format Data Jadi Dia Mengirim Ataupun Menerima Itu Akan Oleh Presentation Layer Ini Dia Akan Diterjemahkan Atau Diteranslate Hingga Bisa Dibaca Atau Bisa Dikenali Format Oleh Si Penerima Begitu Juga Untuk Dikirim Oleh Presentation Layer Dia Akan Mengirim Apa Memformat Data Menyamakan Agar Dapat Diterima Oleh Si Penerima Nanti Sesuai Dengan Format Yang Bisa Dikenalinya Yaitu Dilakukan Oleh Presentation Layer Ataupun Juga Meng Compress Apa Mengecilkan Paket Data Atau Mengecilkan Data Yang Dikirim Ataupun Juga Mengenkripsi Data Di Kunci Jadi Nantinya Yang Bisa Membukanya Itu Adalah Yang Mengelaki Kunci Gitu Ya Yang Proses Dekripsi Dalam Hal Ini Yang Diterima Atau Yang Dilakukan Oleh Penerima Nanti Itu Dilakukan Oleh Presentation Layer Misalkan Juga Seperti Pengiriman Video Dikenali Atau Dibuat Format Yang Bisa Dikenali Oleh Si Penerima Misalkan Format Video Ada Kita Kenal Ada Quick Time Ada MPEG Atau Ada AVI Dan Sebagainya Itu Dilakukan Oleh Presentation Layer Yang Akan Format Datanya Menyamakan Kemudian Kalau Gambar Format Gambar Yang Umum Ada GIF JPEG Atau PNG Itu Disamakan Formatnya Oleh Presentation Layer Nah Kemudian Kalau Di Session Layer Dia Yang Menciptakan Atau Mempertahankan Dialog Antara Sumber Dan Tujuan Dari Aplikasi Ini Antara Session Layer Dan Presentation Layer Oke Kemudian Kita Masuk Sekarang Ke Lapisan Ketujuh Yaitu Application Layer Nah Lapisan Ini Yang Pertama Pada Saat Sebuah Data Mulai Ditransfer Jadi Saat Kita Mengirim Atau Berkomunikasi Dari Si Pengguna Sebagai Sumber Untuk Mengirim Request Ke Suatu Server Nah Itu Yang Pertama Yang Melakukan Atau Yang Dijalankan Adalah Lapisan Ketujuh Yaitu Application Layer Maka Dikatakan Sini Dia Lapisan Pertama Dari Sebuah Data Mulai Transfer Ataupun Juga Melupakan Lapisan Terakhir Yang Dilewati Begitu Komputer Klien Menerima Data Tersebut Ini Lapisan Yang Paling Dekat Kepada Pengguna Karena Dia Menggunakan Beberapa Application Berdasarkan Protokol Protokol Nah Protokol Ini Apa Jadi Application Layer Yang Bisa Dijalankan Ada HTTP Ada FTP Ada TFTP Ada DNS Atau DHCP Ataupun Dan Sebagainya Nanti Kita Akan Bahas Fokus Di Persemuan Ini Atau Di Kesempatan Kali Ini Yaitu Kita Akan Bahas DNS Domain Nameservice Dan juga DHCP Server Nanti Kita Akan Bahas Nah Fungsi Dari Application Layer Apa Yang Pertama Dia Yang Menyajikan Interface Antara Aplikasi Dengan Jaringan Kemudian Mengatur Bagaimana Sebuah Aplikasi Mampu Untuk Mengakses Jaringan Kemudian Membuat Pesan-pesan Berupa Kesalahan Pada Jaringan Dan Juga Menampilkan Display Dari Sebuah Jaringan Itu Dilakukan Oleh Application Layer Oke Berikutnya Yang Kita Bahas Yaitu Adalah DNS Atau Domain Nameservice Nah Protokol Yang Dijalankan Oleh Lapisan Ketujuh Atau Application Layer Nah Ini Adalah Domain Nameservice Atau Apa Itu DNS Yang Sini Dengan DNS Dengan Menggunakan DNS Server Akan Membuat Alamat IP Lebih Mudah Dihafal Jadi Sebenarnya Dalam Berkomunikasi Komputer Itu Memerukan Alamat Numerik Lupa IP Address Yang Sebenarnya Dari IP Address Yang Sebenarnya Menggunakan IP Address Namun Kalau Menggunakan IP Address Misalkan Seperti Kita Membuka Situs Facebook Nah Misalkan Kita Mengetik Di Browser Facebook.com Nah Padahal Di Dalam Operasinya Komputer Itu Ini IP Address Misalkan Facebook IP Address Harusnya Dia Berkomunikasi Dengan IP Address Tentu Kalau Menggunakan Seperti Itu Dengan IP Address Akan Menyuliskan User Pasti Kita Akan Lupa Berbeda Dengan Kalau Kita Menggunakan Nama Domain Misalkan Facebook.com Mungkin Kita Akan Lebih Mudah Menghafalnya Nah Itu Yang Dilakukan Oleh Domain Nameservice Atau DNS Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Memasukkan Kalau Kita Membuka Atau Berkomunikasi Atau Membuka Dari Situs Facebook Berarti Kita Menghubungi Ke Server Facebook Gitu Ya Benar Kita Harus Memasukkan IP Address Tapi Dengan Domain Nameservice Ini Kita Tidak Perlu Lagi Masukkan IP Address Kita Cukup Mengetikkan www.facebook.com Misalkan Itu Nanti Saat Pengiriman Data Oleh Di Application Layer Dia Akan Dikenali Dikenali Permintaan Dari User Facebook.com Dikenali Dari IP Address Yang Ada Di Kumpulan IP Address Dan Nama Domain Di DNS For Itu Dilakukan Oleh Lapisan Ketujuh Jadi Dia Akan Langsung Mengenali Tujuannya Facebook Dia Akan Mengenali Atau Mengirim Paket Datanya Nanti Berdasarkan Dari IP Address Tapi Si User Cukup Mengertikan Dengan Facebook.com Aja Nanti Dijalankan Oleh DNS Ini Yang Sebut Domain Name Service Jadi Protokol DNS Memungkinkan Untuk Menerjemahkan Alamat IP Menjadi Sebuah Domain Jadi Kita Perlu Tidak Perlu Memasukkan IP Address Tapi Cukup Facebook.com Nanti Oleh DNS Inilah Yang Akan Mengenali IP Address Tersebut Menjalankannya Jadi Kita Cukup Mengetikan Dengan Facebook.com Oke Itu DNS Kita Tinggalkan DNS Berikutnya Yang Juga Termasuk Protokol Yang Djalankan Oleh Application Layer Atau Lapisan Ketujuh Adalah DHCP Atau Dynamic Host Configuration Protocol Oke Apa sih DHCP Ini Sebelum Masuk DHCP Kita Tahu Di Jaringan Komputer Memerlukan Informasi IP Address Untuk Berkomunikasi Melalui Jaringan Jadi Setiap Host Itu Berkomunikasinya Berdasarkan Dari IP Address Tentu Setiap Client Atau Host Yang Ada Dalam Satu Jaringan Dia Harus Dimasukkan Atau Harus Memiliki IP Address Nah IP Address Sebenarnya Bisa Dilakukan Secara Statik Kita Bisa Memasukkan Secara Manual IP Address Yang Akan Digunakan Di Host Termin Tentu Tentu Jumlah Jumlah Dari Host Itu Banyak Tentu Kita Akan Kualahan Nanti Untuk Masukkan Suatu Per Satu Nah Itu Bisa Digunakan Atau Kita Gunakan Dynamic Host Configuration Protocol Yang Nantinya Dia Akan Memberikan IP Address Secara Otomatis Jadi Kita Terapkan Biasanya Nanti Di Dalam Router Kita Terapkan Konfigurasi DHCP Ini Nah Nanti Setiap Host Yang Terhubung Dalam Satu Jaringan Tersebut Akan Diberikan Secara Otomatis IP Address Jadi Kalau Jumlah 1000 Admin Nggak Perlu Masukkan Satu Per Satu Tapi Sudah Di Setiap Terkoneksi Dia Akan Diberikan Secara Otomatis Oleh DHCP Ini Jadi Nggak Perlu Masukkan Satu Per Satu Atau Disebut Dengan Dynamic Secara Bisa Atau Mendukung IP Versi 4 Ataupun Juga Untuk DHCP V6 Itu Untuk IP Versi 6 Bisa Didukung Oleh DHCP Ini Oke Berikutnya Kita Akan Coba Simulasikan Dengan Paket Tracer Untuk Menjalankan Atau Mengkonfigurasikan DHCP Ini Dengan Menggunakan Paket Tracer Kita Bisa Atau Nanti Kita Seperti Apa DHCP Itu Oke Kita Coba Simulasikan Bagaimana Mengkonfigurasi DHCP Dalam Suatu Jaringan Nah Disini Saya Akan Simulasikan Dengan Menggunakan Router Yang Sudah Diset Untuk Kita Tentukan Sini Dengan IP 192 168 10 1 Dan Nanti Hostnya Di Dalam Satu Jaringan Nah Ini IP Adresnya Yang Akan Diberikan Kepada Apa Namanya Kepada Host-host Yang Ada Di Jaringan Ini Yaitu Dari 192.168.10.100 Sampai 192.168.10.129 Ini Nanti Nanti Akan Diberikan Kepada Host-host Yang Terhubung Disini Akan Diberikan IP Yang Sudah Ditentukan Nah Nanti Apa Host ini Akan Diberikan Secara Otomatis Tentu Kita Akan Konfigurasikan DHCP Servernya Di Router Tersebut Ini Sudah Saya Sambungkan Dan Berikutnya Ini Saya Sambungkan Switch Misalkan Saya Gunakan Pas Internet 05 Ke Yang Digunakan Nah Kita Masuk Sini Ingat Gigabit Ethernet 0 Slash 0 Yang Saya Ambil Kita Gunakan Port Oke Yang Diperhatikan Agar Nanti Kita Mengkonfigurasi DHCP Di Interface Disini Yang Ada Di Router 0 Ya Tadi Oke Saya Sambungkan Ini Masih Merah Nah Untuk Mengkonfigurasi DHCP Gimana Kita Masuk Mengkonfigurasinya Masuk Ke CLI Sini Oke Masih Beri Nyalakan Saya Mulai Ini Masih Di User Exit Mode Setelah Itu Kita Pindahkan Ke Menggunakan Perintah Enable Setelah Itu Kita Masuk Ke Global Configuration Configure Terminal Masuk Ke Configure Terminal Ya Saya Lebarkan Lagi Nah Kemudian Kita Masuk Ke Interface Nya Tadi Masih Ingat Yang Digunakan Ya Yaitu Masuk Ke Interface Interface Saya Gunakan Tadi Gigabit 0 Slash 0 Center Masuk Ke Config Interface Ini Kita Berikan IP Address IP Address Ke Routernya Sebagai Default Gateway Ya Ini Ditentukan 192.168.10.1 Jangan lupa Subnet Mask 255.255.0 Menggunakan Slash 24 Berarti Standar Default Di Plus C Kita Enter Nah Ini Kita Sudah Memberikan IP Address Tapi Masih Merah Berarti Kita Aktifkan Dengan Perlintah No Shutdown Kita Enter Nah Ini Sudah Mulai Hijau Ya Ini Sudah Aktif Berarti Dari Interface Oke Kemudian Setelah Itu Kita Kembali Lagi Ke Konfigurasi Secara global Kita Pindah Ke Exit Agar Keluar Dari Interface Ya Berarti Masuk Ke Konfigurasi Secara Umum Dari Featernya Nah Ini Kita Dengan Memberikan Perintah Untuk Membuat IP Map Default Map DHCP Server Nah Pertama Kita Berikan IP DHCP Exclude Exclude Saya Tap Beruncul Address Kemudian Nah Ini Kita Tentukan IP Address Yang Tidak Digunakan Kita Ingat Tidak Digunakan Dari 100 Sampai 129 Berarti Yang Tidak Digunakan Dari 1 Sampai 99 192 Titik 168 Titik 10 Titik 1 Kemudian Sampai 192 Titik 168 Titik 10 Titik 99 Kita Gunakan Dari Titik 100 Tadi Oke Berikutnya Dalam Satu Jaringan Ada Dari Titik 10 1 Sampai 10 Titik 254 Nah Kemudian Center Kemudian Berikutnya Sama Lagi IP DHCP Exclude Saya Tap Lagi Biar Cepat Kemudian Berikutnya Berarti Dari 130 192 Titik 168 Titik 10 Titik 130 Kemudian Sampai 192 Titik 168 Titik 10 Titik 254 Oke Jadi Disini Memberikan IP Address Yang Tidak Diikutkan Dan Kita Kebutuhannya Dari 10 100 Sampai 10 129 Kita Masukkan Berarti Dari 1 Sampai 99 Tidak Ikut Exclude 1 Sampai 99 Tidak Digunakan Dan Setelahnya 129 Kemudian 130 Sini 10 130 Sampai Terakhir 10 Titik 254 Tidak Digunakan Ini Kita Berikan Exclude Nya Tidak Digunakan Enter Kita Enter Kemudian Kita Masukkan Dengan IP DHCP Pool Nah DHCP Pool Ini Kita Bebas Kita Namakan Misalkan Jaringan Misalkan Saya Mau Buat Jarkom Dih Misalkan Jarkom Oke Oke Gak Boleh Seperti Ini Tapi Kalau Mau Menggunakan Dua Suku Kata Kita Gunakan Strip Jarkom Oke Kalau Mau Gunakan Dua Atau Tiga Setiap Penggalan Suku Kata Kita Beli Strip Gak Boleh Ada Gunakan Spasi Setelah Itu Kita Enter Enter Masuk Ke DHCP Ini Lihat Ke DHCP Kemudian Kita Berikan Network Network Dari Jaringan Tersebut Berarti Network 192 168 10 0 Kemudian 255 255 255 0 Oke Ini Nama Jaringannya Kita Enter Kemudian Kita Berikan Default Gateway Default Strip Router Default Gateway Nanti Agar Selain Diberikan IP Address Nanti Juga Setiap Client Diberikan Gateway Secara Otomatis Masuk Masukkan Tadi Nah Disini Kita Masukkan Dari IP Routernya 192 168 1610 161 Ini Dari Sini Dari Yang Tadi Yang Di Awal Kembali Lagi Disini Kita Masukkan IP Address Dari Router Sebagai DACP Setelah itu Kita Enter Setelah itu Selesai Untuk Konfigurasinya Kita Selesai Oke Kita Coba Sekarang Nah Disini Kan Tadi Kalau Kita Lihat Di PC Oh Iya Di PC Nah Nanti Gini Sebelum Saya Masuk Sini Nah Ini Kan Dari 10.100 Sampai 10.129 Yang Mana Akan Diberikan 10.100 Yang Mana Diberikan 10.101 Dan Seterusnya Oke Jadi Yang Diberikan Pertama Kali 100 Adalah Di Antara PC PC Ini Yang Terhubung Pertama Kali Dia Akan Diberikan IP Diasa 10.100 Kalau Disini Misalkan Yang Terhubung Di PC 0 Misalkan Kita Lihat Sini Kalau Sini Dengan IP Config Nya IP Config Belum Ada Kita Belum Ada Kita Lihat Disini Kita Lihat Di IP Configuration Nah Ini Adalah Statik Karena Kita Sudah Menerapkan DHCP Kita Pindahkan IP Configuration Secara DHCP Kita Klik Nanti Akan Diberikan IP Address Kalau Disini Kita Masukkan Manual Tapi Kita Sudah Menerapkan DHCP Kita Klik Aja DHCP Kita Tunggu Nah Ini Diberikan IP Address 192.168.6600 Nah Ini Kalau Kita Lihat Sekarang Kita Lihat IP Conflik Nya Oke Ya IP Conflik Nah Ini Sudah Diberikan IP Dress Secara Otomatis Begitiga Di Call Gateway Ya Tadi Kan Oke Berikutnya Berarti Yang Diberikan 101 Yang Mana Yang Berikutnya Misalkan Saya Ambil Contoh Yang Inilah Laptop Nah Ini Kita Kita Lihat IP Dress Sudah Ada Belum Belum Ada Belum Ada Karena Kita Belum Berikan Atau Belum Klik Di ACP Klik Di ACP Dia Akan Diberikan 101 Lanjutannya Kita Lihat Kita Buktikan IP Config Nah Ini Diberikan 10.1 Di Laptop 0 Berikutnya Berarti Yang 102 Yang Mana Di Antara Ini Salah Satu Misalkan Saya Ambil Laptop 1 Ini Saya Berikan Kita Klik Static Di ACP Dia Akan Diberikan IP Dress Dan Berikutnya Ini adalah Di PC1 Belum Dapat IP Karena Masih Static Kita Klik Di ACP Dia Akan Diberikan Lanjutannya Tadi 103 Oke Itulah Bagaimana Kita Mengkonfigurasikan DHCP Server Di Router Dan Juga Kita Berikan IP Desk Secara Otomatis Kepada Client Dengan Cara Mengklik Ke Button DHCP Agar Nanti Diberikan Secara Otomatis Berdasarkan Dari IP Desk Yang Sudah Kita Tentukan Tadi Di DHCP Server Oke Mungkin Itu Aja Simulasinya Yang Berkaitan Dengan DHCP Server Di Sini Oke Mungkin Itu Aja Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Cukup Dimengerti Apa Untuk Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalah Kesalahan Kata Atau Kekurangan Mohon Dimaklumi Saya Ucapkan Terima Kasih Jangan Lupa Like Dan Subscribe Agar Nanti Jika Ada Video Terbaru Dari Saya Itu Bisa Kalian Dapatkan Notifikasinya Oke Saya Tutup Aja Untuk Kali Ini Dengan Ucapan Assalamualaikum Walaumatullahi Wabarakatuh Terima